Hai Oke guys welcome di M5 hari ini ya Indonesia melawan Rusia Rusia ini guys apa namanya Oke guys welcome sekali lagi kita lagi disini Kiboy udah memakai cowhnya kita disini ada D-Rod Hyper dari Kairi guys ya karena buat apa buat nge-break nge-break ini nge-break si Baxia nge-break Baxia harusnya oh diambil guys ya itunya guys ya yang kecilnya guys ya emang kayaknya itu udah mesti deh guys mesti dikontrol deh yang itu guys kalian lihat guys ya D-Rod disini no cepet banget secara janggal ya guys kita lihat dulu dari segi emblemnya Emblem mari kita lihat guys Emblem Emblem pakai Emblem Tenacity dari Claude movement pakai common emblem seperti biasa guys ya nah kebanyakan sekarang memang pakai Walleners ini tau guys yang siapa jalan di air itu cepet gitu loh guys atau di jungle gitu pas lagi rotate itu lagi mobilitas itu bagus banget bro kita lihat disini masih sama-sama aja goldnya guys ini kalau fight the turtle early game ya guys ya Baxia ini kuat-kuat aja sih sebenarnya kiri guys tapi karena lebih sustain guys agak mengerikan juga sih sebenarnya Hai agak mengerikan juga sih guys Hai mati nih gila di pick di pick off guys itu tadi mau level 4 itu kayaknya selesailah sudah satu player ya efek terifai permainan Arcane Shade dan Shadow Strike tapi Magistar di zoning oke efek terifai tadi masuk ke dalam tubuh dari Magistar mencoba bisa masuk ke bagian depan hanya saja di bagian belakang Astraliko sudah dikeluarkan dan terlihat sudah beberapa player berkumpul di air tersebut tapi baksana final close-up dari keluarkan dan juga tangannya tetap menjadi milik Jari Onyik tapi pertempuran tetap terjadi gila ya empat orang-empat orang aja kuat banget guys ya tapi itu Angela memang disini belum level 4 tuh belum main tau guys sebenarnya Angela ya belum level 4 guys gila Onyik kuat banget guys ya kalau menurutku guys ya menurutku tuh nanti yang paling-paling-paling-paling-paling banget ditunggu tuh ya Onyik brand sih guys ya kan kayak Onyik brand sih menurut gue ya udah pake deodoran belum ya udah ya match up count match up kita lah disini Sans masih bermain dengan tele-tele recall-recall-nya guys di retrik tuh kiboy ada ada flicker eh kuat loh ini dirot guys sumpah dirot kuat banget ini guys dirotnya juga belinya itu tuh rob itu guys biar magic resistnya tapi devu nih gimana tadi game satunya guys devu pas lawan blacklist deh ini loh guys apa namanya nah ini nih ini nih guys tendang hmm 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 di ulti hmm kau itu guys itu sebenarnya itulah sebenarnya guys ngerikan itu guys di rot op guys mati nih guys di ulti nih bisa begitu ah turtle kita lihat turtle disini Angela nggak ada ulti guys Angela nggak ada ulti masih bisa fight sih turtle kedua dilepas lagi menang sih Onyik guys tapi ya kesempatan juga untuk bisa mengambil Onyik Onyik lebih paham dengan objektif ya guys ya di hirot hyper ya guys ya tapi memang kan di ranked kan juga kan kayaknya udah beredar banget gitu loh guys di hirot hyper ini Apple 9 bro kayaknya masih ada flicker dari Sans masih ada ulti Angela nampaknya terlalu komit dari mantep cok brodinya kena loh eh brodinya kena loh guys kibo ini jago cok main itu main apa namanya main cowenya udah guys ini menang ini bedah hancur alhamdulillah 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 2-0 2-0 kena di roth hyper Baxia Angela aku suka Onyik ini team fight nya sih team fight nya bagus banget mereka itu kayak mentality ketika team fight nya itu apa chemistry nya juga kayak udah terbentuk banget gitu loh udah udah dimakan loh kibo nya guys itu turtle nya free dong ya kan tiga tiga turtle guys ya bawah hancur wah objektifnya hancur banget ini si di Deus fold guys mati ini guys gila wah sakit banget sakit banget ya sakit banget bro satu kali lompat langsung darahnya abis guys kalau lagi penuh itu merahnya mau memanfaatkan waktunya di saat team fight nya gak ada tapi ya lagi-lagi ini Onyik yang dalam keadaan unggul dia punya pergerakan nah udah ini udah unggul guys ini guys aku rasa sih 3-0 sih guys abis ini kalau misalkan misalkan Onyik ini menang dia ke ini semifinal upper bracket guys satu hilang tanpa kabar semifinal upper bracket ya bener deh semifinal upper bracket tower 2 nya udah hancur tinggal nunggu Lord aja ini guys terlalu free sih game ini guys dapet loh dapet loh dapet eh ada flicker Sun itu jadinya gak kombo ini sih guys gak kombo apa Angela sama Angela sama Baxia Angela sama Brody ini bro aduh fail ini guys namanya guys kita tahu ya sangat-sangat butuh beberapa item untuk bisa menghantarkan damagenya yang mula lah dan yang ngeris juga ini sansnya sih udah bukan ke heart guard dia IMU nya ke final slash jadi saling tebas aja tadi udah kelihatan juga padahal kita digangsempit Lord nya gak mungkin dong modify guys beda 3 level gini bro bro cowoknya keyboy lagi di belakang udah guys lepas lepas udah ini kalau ada satu Lord lepas kesika Onyx ini kan ada guys ya di saat Onyx ini kalau misalkan dia free Lord kayak gini ini tower nih bisa bisa dapat bisa dapat hindibeater deh guys oh mati gila guys tendangnya itu guys lo udah kebawah midnya hancur pasti guys dikomet midnya guys bagus kan bagus banget guys bagus banget Onyx kalau ngerapiin lane itu bagus banget iya diam-diam-diam ilang juga melihat bahwa bentar lagi juga ilang lock nya siap bergerak masuk sementara 13 time yang dimilih ini walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya nggak punya power charge in juga terhadap pinternya namun dengan adanya perbedaan 9700 gold ini bakal dikawal oke dalam banget sih itu dalam banget guys cewek masih ada ulti sih gila dalam banget guys sumpah itu dalam banget dalam banget co iya beda duitnya 10 ribu guys 10 ribu ya iya nggak bisa nampung di make-nya pasti ini ini fight di luar juga udah susah guys ada pick off kayak gini guys di awal iya kan iya kan pick off maksudnya ada Chow gini mau fight di luar juga waduh keringetan guys fight di luar ini mah si ini siapa si 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 nanti si 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 Oke Lord kedua nih guys, baik di Lord kedua gak? Spel tumben ya, cewek pake flicker disini guys ya, buat apa, kenapa ya guys ya, biar gak dikejar sama Angela Baxia kali Dilepas lagi Lordnya Kiboy udah stay dibilang, ini berharapnya comeback sih mereka guys, berharap kayak, apa namanya, berharap ini Lord kedua ke defense, fight Lord ketiga Susah sih kalo kayak gitu guys, ini mah tinggal dimasukin ini, liat tuh WON, udah jauh goldnya guys, 10 ribu Tapi ya gak ada yang gak bisa sih guys, ini Angela Baxia guys ya, nahan pake badannya Baxia Angela sih kuat juga Mati Gak bisa ini guys Gak ada flicker tapi Bootsnya, gak ada ulti Kena nih, kiboy liat, kiboy Eh kuat banget Kuat banget defensenya Tapi gak ada yang mati sih guys Masih, masih, masih dipegang sih mapnya sama Onyx Ambil ulti ini gak sih Novaria, Sans Ini gak ada flicker loh si ini, si kiboy itu masih ada flicker ya Gila Sans gak mati loh guys Kena kan guys sama kiboy ini Karena gak ada flicker sih itunya Kayaknya itemnya apa sih guys, kayak di make tapi kok kayak keras ya dia Apa karena duitnya jauh ini guys, 12 ribu, ya impact juga sih duit jauhnya Next fight, next fight nih, ini Brody ada flicker nih guys, kita lihat ya gimana positioning dia guys ya Kalau mau di omongin positioning sih Apa namanya dia bener-bener harus hiding banget sih guys Ini lord ketiga gak di fight juga sih udah kelar sih guys gamenya Mungkin ya Gak di fight guys Cepet banget itu, di road sama Claudia guys Apa itemnya, itemnya lihat dong Tapi lordnya udah langsung found juga nih Divine Langsung rapiin lane Langsung rapiin lane, 3 lane masuk guys ya Next wave nya 1640 1640 lordnya udah nyampe disitu Next Buset Buset Sons ada ini sih, ada apa namanya Ada winter Gila Bagus banget fightnya guys Dimasukin begitu loh guys, 4 lawan 5 Ya tapi goldnya sih Goldnya jauh banget sih guys Oh ini GG banget kalau udah nguasain objektif ya guys ya Mereka cepet banget guys gameplay ya GG banget dari Onyx guys ya 2-0 disini guys ya Kayaknya next game sih mereka pukul abis sih guys 3-0 nih bisa jadi guys ya Oke Kita lanjut ke next game guys Let's go